halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menul pripon kabare tulor sehat kan, mungkin di paling kesehatan ya tulor nah hari ini saya memasak ini sayur namanya yeh joyfa ya bilangnya bosku yeh joyfa jadi kalau yeh joy itu sayur gubis dan kalau yeh joyfa itu yang ini ya dan ini beda sama saylanfa ya tulor saylanfa itu ada yang warna hijau dan warna putih dan yang warna putih itu tidak sama dengan sayur ini ya tulor, kalau yang ini itu agak masih dimasak itu agak ada gyok-gyoknya ya, kalau sayur yang kool putih itu terempuk gitu ya kalau dimasak itu, nah selanjutnya ini saya potong-potong segini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, ini pas banget ya tulor ya nah ini nanti saya cuci nah cuci ini harus direndam dulu ya tulor, soalnya sayur brokoli itu takutnya diselip-selipnya itu ada ulere ya, opo-opo ini harus direndam dulu seperti ini, nah dipotong-potong dulu, ini enak banget ya tulor bisa dicoba biasanya kalau di pasar itu kan selalu ada daripada bingung ya caranya masak ini nah ini cukup dimasak sama ini aja juga sudah enak banget tidak usah dicampurin apa-apa kalau memang suka ayam daging ayam bisa diirisin daging ayam dimasak sama daging ayam juga bisa nah ini saya tuangkan air ini saya rendam dulu lalu saya tambahkan ini tepung maizena atau taven dan juga garam ya, cara merendamnya begini ya tulor, dikasih tepung maizena jadi kalau semisal rendam-rendam masalah sayur apa brokoli itu harus dikasih tepung maizena ya tulor ya supaya itu ini kalau ada ulere itu bisa mentukap dan bisa resik banget gitu nah setelah itu saya siapkan bumbunya ini ada baput bawang putih jahe dan juga bawang merah nah kalau gak suka bawang putih atau gak enak bawang putih bisa di skip pakai jahe dok juga gak apa-apa nah ini sudah saya cuci bersih seperti ini saya tambahkan wortel ya tulor oke dan setelah itu ini saya mau masak dulu tuangkan minyak secukupnya lalu tuangkan eh tuangkan masukkan ini baput dan juga jahe ditumis dulu sampai harum ya telur dan setelah itu tuangkan ini sayurnya terus ditumis sebentar lalu tambahkan garam dan juga gula jangan lupa garam dan gula itu supaya enak ya tulor cara masaknya ini adalah resep saya selalu begini saya kalau masak sayur atau apa itu begini ya nah setelah itu ini bisa ditambahkan airnya sedikit demi sedikit jangan terlalu banyak dulu airnya sedikit saja segini saja sudah cukup lalu ditutup sebentar oke dan setelah itu dibuka nah begini ditumis-tumis lagi lalu bisa ditambahkan ini penyedap rasa pakai kaiven atau roiko terserah ya tulor ya supaya rasanya yuruduk enak gitu ya nah seperti ini diaduk-aduk ini masaknya gak usah terlalu lama ya tulor ya nah setelah itu saya tadi sudah siapkan ini larutan tepung maizena seperti ini ini supaya kuahnya itu bisa mengental ya jadi kuah itu bisa meresap di sayurnya ini ya oke masih sebentar lalu tuangkan larutan tepung maizena diaduk-aduk dimasak sampai agak mengental ya tulor ya nah ini cepat banget bisa dicoba kalau musim panas begini sangat cocok banget ya sangat enak banget juga seger banget ya tulor ya soalnya bosku sewenang banget makan ini semoga bosku sampan juga suka makan ini ya tulor ya nah setelah itu ini rhodok mengental ya tulor ini hampir matang kalau sudah kelihatan kuah rhodok mengental seperti ini sematang matikan kompor siap dihidangkan dipiring nah seperti ini caranya sangat mudah dan gampang bisa dicoba ya tulor bisa dicoba ini enak banget sumpah aku wayos juga seneng banget seperti ini siap dihidangkan dan terima kasih banget yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu yang sudah subscribe terima kasih tunggu menu-menu terbaruku lagi ya tulor ya matur suun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye